Si pemberian vaksinasi boster untuk tenaga kesehatan itu kita sudah dengar, wacana itu sudah ada secara pribadi Untuk nakis tahap 3 ini, sejauh ini jenis kesehatan TTU, ditanggapan jenis kesehatan TTU seperti apa Baik, terima kasih adik umum Jadi terkait dengan informasi pemberian vaksinasi boster untuk tenaga kesehatan Itu kita sudah dengar, wacana itu sudah ada Secara pribadi, saya memberikan apresiasi untuk pemberian kesehatan Langkah-langkah yang dibuat Kenapa? Karena langkah untuk mengantisipasi atau membekah tenaga kesehatan sebagai garda terdepan Kemudian kondisi real yang ada di TTU Saya perlu sampaikan bahkan, baru sekitar 17% itu masyarakat TTU Baru menerima vaksinasi dosis 1 Berarti masih kurang lebih sekitar 80-an persen, 83,7% belum menerima vaksin dosis 1 Sementara untuk dosis 2 saja juga, sebagian masyarakat tertunda penerima vaksin dosis 2 Kenapa? Karena ketiadaan vaksin di TTU Secara organisasi, itu Bapak 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 sudah bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi Saya secara internal juga sudah bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi Untuk bagaimana kita bisa dialokasikan atau diberikan kuota tertentu Vaksin dosis 1 dan dosis 2 untuk masyarakat di TTU Tapi kondisi sampai saat ini, vaksinnya positif Sehingga mungkin harapan saya, untuk sementara Kementerian Kesehatan mungkin boleh membuat kebijakan untuk vaksin dosis 3 bagi canaga kesehatan yang boster Tapi mungkin tidak bisa mengabaikan juga sasaran atau masyarakat yang belum menerima vaksin dosis 1 dan dosis 2 di TTU Mungkin demikian Untuk di TTU sendiri, kira-kira berapa yang terdata, nakes yang terdata untuk menerima vaksin tersebut Baik, jadi kalau posisi di TTU saja kemarin Berdasarkan data yang kita input lewat aplikasi yang kita kirim ke Kementerian Kesehatan Sejumlah 1.747 sasaran Itu semua sudah terima vaksin dosis 1 dan dosis 2 Malah kondisi real di lapangan, jumlah sasaran nakes itu lebih dari jumlah yang kita sudah dirimkan Jadi kurang lebih hampir 2.000 lebih Tapi semua sudah terkater vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 Bapak, untuk vaksin Moderna Sebagai mana yang diwacanakan oleh pemerintah pusat itu Sejauh ini belum disalurkan ke provinsi maupun ke kabupaten ya Bapak? Ya, untuk sementara kita belum ada informasi itu terkait dengan peneropingan atau pengadaan vaksin Boster itu, Moderna itu, dari pusat ke provinsi, apalagi di kabupaten Jadi sampai sekarang kita belum dapat kabupaten yang diinformasikan Tapi untuk kabupaten TTU sendiri untuk siap untuk melakukan vaksinasi? Kalau saya secara pribadi, nakes itu wajib dilindungi Karena banyak nakes, sekarang juga sudah terpatat, COVID-19 Siapa yang akan mengurus lagi masyarakat, kalau nakes itu sudah terpatat Sehingga kebijakan pemerintah pusat berkaitan vaksinasi dosis 3 atau BOSDA Atau mau vaksin Moderna itu, saya sangat apresiasi Terima kasih untuk menonton kesehatan Terima kasih telah menonton kesehatan